Halo semua nama gue Gyo dan gue adalah orang biasa sama seperti kalian semua I take that back, kalian semua adalah orang-orang yang luar biasa, gue yang marah biasa But anyway, the point of this video itu gue pengen share sesuatu yang Don't mind exciting for myself, karena gue pengen start on this new journey And I have this new movement that I wanna do for myself Terus apa hubungannya sama orang-orang ini, kenapa lo harus bikin video To be honest, gue juga gak tau kenapa gue harus bikin video seperti ini But, this video is the start of it all So that through this video, you guys know what I'm doing and you can be accountable for what I'm doing And, if I get lazy or something like that, you can just kick me Buat gue ngerjain ini lagi Before we got into all that, pernah gak sekalian berasa tuh kayak apa yang gue rasakan gitu? Kayak hidup itu tuh rasanya monoton banget gitu? Jadi kayak hari demi hari lo melakukan hal yang sama over and over again Kayak gue misalnya gitu, gue bangun pagi, gue kerja, gue makan, gue pulang kerja, mandi, tidur, ya gitu-gitu aja gitu Jangan ngomongin bagus-bagus doang, lo juga main, lo juga nonton, lo juga banyak-banyak hal yang gak berguna juga lo Duh, of course gue ngelakuin semua itu Ini kan, you know, kita manusia, kita butuh entertainment dalam hidup ini gitu And, to be honest, I do like it a lot It's inside my comfort zone And, I don't need to think outside of the box of what I need to do I can just do all those daily routine stuff without worrying so much Tapi, ada satu sisi dari gue itu yang I wanna get out of this Yang pengen keluar dari ini dan Melakukan hal-hal lain gitu Nah, pas dulu tuh ya, way back gue tuh pernah kepikiran satu movement ini gitu Udah kepikiran lumayan lama, tapi gue selalu takut gitu Takut, apakah gue bisa berhasil melakukan hal ini? Apakah gue bisa melanjutkan terus hal-hal ini? Dan, akhirnya lama-kelamaan gue gak pernah mulai-mulai So, inilah waktu yang tepat untuk gue mulai Sekarang juga Okay, let me explain about this movement of mine gitu Movement ini, namanya adalah Nyos Nyos itu terdiri dari N-Y-O-S Atau N-Y-O-S Gue gak tau keluarnya bakal kayak gimana But, hopefully ini semua juga keluar di editan gue nanti Gue gak tau gue bisa atau enggak Basically, inilah Nyos Nah, Nyos itu apa sih? Nyos itu adalah not your ordinary self Apakah itu? Becoming not your ordinary self I don't know how to explain that more Nah, not becoming your ordinary self tuh seperti apa sih? Ya, bisa a lot of things gitu Lu gak perlu melakukan hal yang super big Misalnya kayak skydiving lah atau apa gitu Kita bisa mulai dalam hal-hal simple seperti belajar masak Atau misalnya lu gak bisa main sepeda Belajar untuk bersepeda And ya, banyak hal-hal lain gitu Dan nah Ini ada hal yang sangat exciting buat gue Karena dari ini Gue percaya gue bakal belajar A lot of new things Bakal ada new journey Bakal ada new experience New food Wah, makanan Itu yang gue paling suka juga Hopefully, I get the right balance buat makanan dan hal-hal lain But Yah Inilah kenapa gue sangat excited hari ini Oh Terus apa yang bakal terjadi dengan pekerjaan lu? Dan juga responsibility lu yang lain-lain Lu tinggalin gitu aja gitu? Oh tidak Tentu saya tidak Semua ini gue akan melakukan on top of Apa yang gue akan melakukan dalam hari demi hari gitu Gue gak bakal buang semua apa yang gue lakuin sekarang gitu Gue bakal masih bekerja Gue masih ada responsibility sebagai anak Sebagai husband Gue masih ada full time job juga gitu Gue akan melakukan hal ini In addition to what I have in my life So Sekarang gue pengen Pelurkan tangan Dan Tolong ambil tangan gue I want you guys to join in my journey And Hopefully there'll be a lot of new things A lot of new experience Gue sangat excited buat ini And This is it This is the start Of my new journey And this is Nyosh So Just give me the chance To prove I'm right in your words I'll try I'll never be the same Terima kasih.